Persatuan Bulu Tangki Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Bangka Selatan menyatakan siap mengukir prestasi pada ajam pekan olahraga provinsi atau PORPROV ke-6 di Bangka Barat tahun depan. Hal ini disampaikan topan Ketua PBSI Kabupaten Bangka Selatan periode 2022-2026 usai acara pelantikan. Pengurus Persatuan Bulu Tangki Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Bangka Selatan periode 2022-2026 resmi dilantik oleh pengurus PBSI Provinsi Bangka Belitung di Aula Gedung Koni Kabupaten Bangka Selatan pada Kamis 30 Juni 2022. Topan Ketua PBSI Bangka Selatan periode 2022-2026 memastikan setelah pelantikan tersebut pihaknya segera mempersiapkan atlet PBSI Bangka Selatan untuk mengikuti pekan olahraga provinsi ke-6 Bangka Belitung tahun 2023 di Bangka Barat. Meskipun dengan keterbatasan tempat latihan, semangat PBSI Bangka Selatan untuk mengharumkan nama daerah tetap berkobar. PBSI Bangka Selatan menargetkan prestasi yang lebih baik pada PORPROV ke-6 Bangka Belitung di Bangka Barat dari PORPROV sebelumnya. Kita sudah punya atlet binaan baik di dalam maupun di luar daerah, itu adalah salah satu atlet kita, atlet andalan kita itu di luar daerah, sekarang lagi di PBSI, itu salah satu andalan atlet kita untuk mendulang medali di PORPROV nanti di Bangka Barat. Ini Kabupaten Bangka Selatan sangat semuanya kegiatan daripada khususnya PBSI dan jambur-jambur yang lain, dan salah satu PBSI adalah salah satu cabur yang kita prioritaskan untuk mendulang emas di PORPROV Bangka Barat tahun 2023. Harapan kami di tahun 2023, kami menargetkan PBSI untuk juara umum di cabang laraga Bulutangis. Seriwut yang akan kita berikan kepada atlet-atlet yang akan mendulang emas di PORPROV tahun 2023, lebih besar lagi dibanding tahun 2018 di Bangka Tengah, dan itu kita sudah melakukan inventarisir terhadap PORPROV atlet melalui tim percepatan. Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Selatan Debi Vita Dewi Optimis, PBSI Bangka Selatan, mampu mengukir prestasi terbaik pada ajang PORPROV 6 Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Barat. Kami terpakat dan berkumpul banget atas nama pelatih dan wakil Bupati, menukum penuh kegiatan pelaraga ini. Wajib bagi kami untuk mendukung, dan kami berharap bagaimana nanti ke depan pelatih-pelatih ini harus betul-betul memberikan pelanak, harus betul-betul bisa melihat pelatih anak-anak ini kita. Kita harus kompak, kita harus ada solidaritasnya juga, dan kami mengharapkan mudah-mudahan terjaringlah bibit-bibit bayi, anak-anak yang berprestasi, sehingga kita sudah siap, kita sudah punya bibit yang baik, siap kita untuk mengirimkan anak-anak ini ke tingkat divisi ketika nasional, bahkan keiterasional, ini kita support penuh. Kami berkomitmen setiap bidang olahraga seluruh cabur, yang punya prestasi sudah ke tingkat nasional, kami akan memberikan reward. Cabang olahraga bulu tangkis di Kabupaten Bangka Selatan menjadi salah satu cabur unggulan yang mampu meraih mendali setiap event por-prov dikelar. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno Ainyos melaporkan.